Halo Halo selamat siang salam sepeda listrik salam login Oh ya teman-teman saya mau promosi kalau semisal ada yang mau service sepeda listrik motor listrik kinerja-kinerja pokoknya kendaraan listrik ya bisa langsung hubungi saya kebetulan teman saya baru buka ini jasa service online jadi bisa dipanggil khusus area Jawa Timur ya kayak terutama ya Surabaya si Dorjong resek kayak gitu yang masih deket-deket langsung telepon kalau di luar itu ya enggak masalah kayak Kocok Kerton Dombang Pasuruan Maturai nggak apa-apa langsung telepon aja khusus area Jawa Timur gitu kalau di luar Jawa Timur ya ini dibicarakan dulu ya soalnya lumayan jauh wongkosnya kayak gitu nah pokoknya kendaraan listrik mau merek apapun terserah nih saya mau bantu temen saya baru buka jasa service kendaraan listrik nah dan kali ini saya mau review roda 4 kt2 uwin play ini ada fitur baru ada fitur baru ya oke saya lihat dari depan dulu dari depan kayak nggak ada perubahan sama terus bagian belakang kaca disini ada speaker yang baru ada radio yang pastinya ya bentukan dalam sini lebih lebar dan tempat barang disini juga lebih lebar dulu kan kecil kayak lurus aja gitu sekarang lebih kotak ini kan ada space nya disini ada space di lebih ngelumbung lebih gede kayak gitu Hai ini speaker nya kanan-kiri dan ini radio ada USB juga ini kayak gini ya Nah untuk tampilan speedometer nya kita lihat seperti ini ya kita lihat yang ini tombol ini tombol asat kita cek dari belakang tombol asatnya oke ya set oke matikan dan ini ada tombol lampu headlight dan di sini yang tengah ini pengaturan speed ya teman-teman ya pengaturan speed kalau diputar ke kiri paling bawah ini paling pelan kalau diputar ke kanan terus ini yang menunjukkan semakin kenceng tengah tengah atas sini ini paling standar paling tengah-tengah kalau pengen maksimal paling kanan bawah sini ya ini tandanya ini ini larinya berapa kalau maksimal ini kurang lebih 30 larinya 30 sampai 35 Hai dan di sampingnya sini nah ini ada tandanya nih plus min jadi kalau diputar ke kanan tambah kalau betul-betul ke kiri berkurang dan sampingnya sini ada wiper kita lihat wipernya kita pencet Hai wipernya jarang ya itu dan dibawah sini ini apa Oh ini bear oke yang sini ini Hai ini lampu rating Oh ya lampu rating lampu shen dan ini untuk gas-gasannya Hai tidak sekasnya kecil ya sini ya kecil di bawahnya ini juga ada tombol D sama R Hai dan ini remote-nya remote-nya juga baru lagi nggak seperti dulu kecil ya di bisa dinyalakan pakai remote ini gambar petir flash pencet dua kali untuk menyalakan ya kita coba Oke nyala Hai terus gambar kembali terbuka untuk mematikan sekali dan Hai kembali tertutup fungsinya buat alarm jika lo parkir-parkir kita pencet alarm ya kita coba kalau diboyang goyang Oh ya ini bunyi udah bunyi jadi kalau dipaksa jalan dia bunyi nah ini bunyi terus kalau bunyi terus seperti ini otomatis jalannya ini seret jadi banyak nggak jalan untuk mematikan alarm pencet jembok terbuka ya satu lagi yang ini ini enggak tahu punya tongkak belum saya coba soalnya kalau di tipe-tipe lain kayak gitu brand lain tuh enggak enggak bunyi ini cuma kayak aksesoris aja tempelan aja ini coba ya Oh dia bunyi ada bunyi-bunyi ternyata Hai hati sendiri untuk tempat baterainya sini ya di dalam sini di tempat duduk yang tengah Hai bukanya dari belakang dari sini yang dibuka gini terus dibuka nah ini baterainya bentuk baterai kalau dulu di sini enggak ada box baterainya dulu sekarang sudah ada boxnya sudah ada penyangkanya ini juga udah penyangka besi ya ini dan ada boxnya jadi untuk eh kendaraan reda 4KT2 u-n-fly ini lebih aman jadi lebih aman ada box baterainya kalau hujan-hujan lebih aman kalau nutup ya ini ya kalau bukan nutup ya seperti biasa Oh ya satu lagi ini kabel ya kabelnya disini enggak kelihatan ya bentar agak gelap Hai nah ini box baterainya dan disini kalau semisal ditinggal-tinggal lama kendaraannya enggak dipakai tinggal liburan seminggu dua minggu kayak gitu jangan lupa sebelum ditinggal di charge dulu unitnya tiga jam ya gitu ya kalau udah penuh pokoknya ngajaknya tergantung jamnya tergantung baterainya tinggal berapa kalau sudah di charge cuman penuh jangan lupa ini dicabut ya kalau ditinggal lama supaya baterainya bisa nggak ngedup juga jadi aliran listrik tetap aman kalau nutupnya istandar tutup terus dikunci udah gitu aja untuk tempat duduk satu orang dewasa ini ya cukup ya masih lebih sedikit sama anak kecil kalau di belakang dua orang dewasa bisa kalau di depan ya satu dewasa lebih sedikit tempat duduknya untuk rem oh ya rem remnya ini rem rem remnya ada rem kaki remnya dua rem kaki sama rem tangan tuh ini rem tangannya rem tangan dan belakang ini juga tinggal kirim belakang cuman paling enak pakai rem kaki lebih pakai Oke lanjut di belakang tampilan yang baru sekarang ada boxnya disini ya ada boxnya buat barang-barang tuh kita buka ah ah bisa nah boxnya kayak gini ya lumayan lah buat isi-isi barang dan ini tombol buat ini buat buka kursi yang belakang Hai Prado kalau satu orang nih nggak bisa buka sendiri sebentar ya ini jadi ini ditarik kalau mau buka tempat duduk yang belakang sini ya ini tarik terus ini eh dibuka pakai tangan biasa sebentar ya Oke sudah teman-teman jadi ini ditarik terus ini dibuka pakai tangan biasa jadi boxnya ada dua sini mulai dari sini dari tengah sini di lumayan lebar jadi untuk bawa-bawa barang salah sini ya di tempat duduknya dari sini kalau menutupnya dibalikin biasa kalau ngunci ya sama teken dan ini sekarang juga ada sendaran kepala ini bisa maju-mundur buka tutup maksudnya oke bagi yang minat boleh langsung WA saya lokasi saya ada di Jalan Ulaan mengantin keresik di Rukumentos blok A2 mengantin keresik ya depan berumahan Ladiva unit ini tanggal 29 September 2023 unit masih tersisa 3 unit ini pesanan dari Jember sementara review dulu besok waktu di Jember kita videokan lagi waktu COD ya yang meminat boleh langsung WA terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati